Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali dengan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 7 Dengan materi menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan Sholat secara bahasa berarti doa Sedangkan secara istilah sholat adalah berarti ibadah yang diawali dengan takdiratu ikhram Dan diakhiri dengan sholat Yang dikerjakan dengan sesuai syarat dan rukun tertentu Sholat merupakan kewajiban umat Islam karena merupakan bagian dari tujuan penciptaan manusia Yaitu beribadah kepada Allah SWT Dalam surat Al-Ankabut ayat 45 A'udhu billahi minasyaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Utluma'u wahya ilaika minal kitabi wa'akimil sholat Inna sholatatan ha'anil fahsyai wal munkar Walazikurullahi akbar Wallahu ya'lamu ma tasna'un Zikir Zikir secara bahasa berarti ini Sedangkan menurut istilah zikir adalah Mengingat Allah SWT sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepadanya Allah SWT berfirman A'udhu billahi minasyaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu zukurullaha zikra katira Macam-macam cara berzikir Pertama, zikir dengan hati Kedua, zikir dengan ucapan Ketiga, zikir dengan perbuatan Sholat merupakan salah satu contoh zikir kepada Allah SWT Sholat merupakan zikir yang menunjukkan pengamalan perintah kepada Allah SWT Dan di dalam sholat ada beberapa kalimat Tasbih, tahmid, dan takbir Oleh karena itu, sholat harus dilakukan dengan benar Juga harus kusyuk Karena orang yang lalai dalam melaksanakan sholat Termasuk orang yang celaka Dijelaskan dalam Quran Surat Al-Ma'un Ayat 4-7 A'udzubillahiminasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Artinya, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat Yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya Orang yang berbuat ria dan enggan menolong dengan barang berguna Manfaat berzikir 1. Mendapat pahala yang besar 2. Allah SWT akan mengingat hamba yang selalu mengingatnya 3. Allah akan mengampuni dosa orang yang berzikir 4. Berzikir lebih baik dari sedekah dan jihad dalam aspek mengingat Allah SWT Hikmah melakukan sholat dan zikir 1. Tertanam akidah tauhid dalam jiwa seseorang 2. Hubungan antara manusia dan Allah SWT akan terjalin baik 3. Memperkuat jiwa seseorang dalam hubungan dengan Allah SWT 4. Memperoleh ketenangan jiwa dan menjauhkan diri dari kelalaian 5. Memperoleh kedamaian, keamanan, dan keselamatan dari Allah SWT Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh